PEMIRSA PT. Sepatu Bata TBK PEMIRSA PT. Sepatu Bata TBK atau dengan kode SAMBATA mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 126,86 miliar rupiah. Rugi ini membengkak 293,71 persen dibandingkan dengan persama tahun sebelumnya di 32,34 miliar rupiah. Penjualan bersih perseruan di 260,29 miliar rupiah di sepanjang semester pertama 2024. Penjualan turun 22,48 persen dibandingkan dengan persama tahun lalu di 335,76 miliar rupiah. Penjualan Bata masih didominasi oleh penjualan domestik pihak ketiga sebesar 259,51 miliar rupiah atau setelah 99,7 persen dari total penjualan. Sementara itu penjualan ekspor kepada pihak berrelasi tercatat hanya sebesar 776,37 juta rupiah. Sering penjualan yang terkoreksi beban pokok Bata juga turun 15,76 persen menjadi 166,97 miliar rupiah dibandingkan dengan bersama tahun lalu di 198,21 miliar rupiah. Meski demikian laba kotor perseruan ikut menyusut 93,32 miliar rupiah dibandingkan dengan raya semester 1 2023 di 137,54 miliar rupiah. Adapun Bata mencatatkan peningkatan beban keuangan serta biaya usaha, total liabilitas sebesar 490,57 miliar rupiah dengan rincian liabilitas jangka pendek 442,44 miliar rupiah dan liabilitas jangka panjang di 48,12 miliar rupiah. Adapun ekuitas perseruan hingga akhir Juni 2024 tercatat di 4,48 miliar rupiah atau menyucut tajam dibandingkan akhir tahun 2023 di 131,3 miliar rupiah. Adapun total aset 495,05 miliar rupiah atau turun dibandingkan posisi Desember 2023 di 585,73 miliar rupiah berbagi sumber IDX Juni. Di tengah capaian kinerja yang kurang abik secara teknikal pergerakan Sambata di sepanjang hari ini lebih cenderung tertekan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya untuk saham Bata di sepanjang perdagakan hari ini. Nah, beranur saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka flat pada pagi tadi tepatnya di level 61 rupiah per saham. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan saham Bata ini langsung tertekan ke 58 rupiah per saham. 10.35, penguatan lebih kelemahan maksud kami lebih ke arah terbatas ke level 59 dan posisi tersebut berlangsung hingga 11.40 dan penutupan sesi pertama siang tadi di level 58 dan posisi yang sama di pembukaan sesi kedua. Sementara untuk posisi saat ini saham Bata masih di level 58 rupiah per saham melemah di 4,92%. Kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham Bata di beberapa bulan terakhir di mana memang cenderung mengalami pelemahan dan sudah diperdagangkan di level 50-an pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda di perdagangan 19 Maret Bata masih diperdagangkan di atas seratusan tepatnya di 103 rupiah per saham Mei, Juni, Juli, dan Agustus lebih cenderung tertekan pemirsa. Dan tekanan masih terus berlanjut sampai dengan perdagakan hari ini di level 58 rupiah tampaknya level terendah dalam 6 bulan terakhir dan juga secara year to date dan juga dalam 1 tahun terakhir 3 tahun terakhir kemudian juga dalam 5 tahun terakhir dari data RTI yang kami ambil ini pemirsa. 58 rupiah per saham melemah di 4,92%. Kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya dimana posisi price winning ratio-nya minus di 0,30 kali PSR-nya di 0,14 kali dan PBV-nya di 14,91 kali dan PCFR di 2,30 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan nanti tak ketinggalan Samsung 9 apa saja yang direkomendasikan kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!